Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga keperawatan berdasarkan rumus doklas baik jadi pada dasarnya dalam menghitung tenaga keperawatan banyak metode untuk kali ini kita bahas tentang doklas untuk metode yang lainnya bisa kita lihat di video-video yang lainnya kita mulai pada metode doklas itu sangat bergantung pada jumlah pasiennya berapa jumlah pasiennya berapa dan derajat ketergantungan pasien pada metode doklas ini kita menggunakan 3 derajat ketergantungan pasien yaitu minimal care intermediate care atau partial care dan total care dengan jumlah jam perawatan pada pasien minimal care hanya butuh 1-2 jam kemudian pada pasien intermediate care butuh 3-4 jam per hari kemudian pada total care membutuhkan waktu 5-6 jam per hari nah kira-kira apa saja kriteria pasien dengan minimal care intermediate care dan total care kita bahas satu-satu disini jadi untuk menentukan jumlah ketergantungan pasien disini yaitu pasien harus memenuhi 3 kriteria pada masing-masing kriteria pada masing-masing tingkat ketergantungan ya pada minimal care kriterianya yaitu yang pertama dapat melakukan kebersihan diri sendiri jadi pasien bisa melakukan mandi sendiri ganti pakaian sendiri kemudian minum sendiri tanpa bantuan keluarga itu pasien ketergantungan kriterianya yang kedua pengawasan dalam ambulasi atau pergerakan jadi ketika pasien itu bergerak ya tidak membutuhkan bantuan hanya butuh pengawasan oleh keluarga kemudian observasi tanda-tanda vital persif ya karena memang pasien ini dengan kebutuhan minimal care sehingga kondisi kondisi pasiennya pun cukup bagus sehingga hanya membutuhkan observasi vitalis hanya satu kali tiap sif kemudian pengobatan minimal satu psikologisnya stabil ya jadi hanya pengobatan yang sedikit kemudian prosedur persiapan prosedur pengobatan misalkan pasien mau pengobatannya pengobatan yang ringan seperti itu kemudian pada pasien ketergantungan partial care yaitu pasien yang membutuhkan kurang lebih 3 sampai 4 jam perawatan per hari nah kira-kira apa kriterianya yaitu yang pertama dibantu dalam kebersihan diri makan dan ambulasi jadi pasien dalam mandi makan minum ya ataupun bergerak ya dari tidur ke duduk duduk keberdiri itu membutuhkan bantuan keluarga ya kemudian observasi tanda-tanda vital per 4 jam ya kemudian pengobatan lebih dari 1 kali maksudnya adalah termasuk termasuk misalkan shift pagi pasien jam 8 dapat obat ya jam 12 butuh obat kan waktu lebih dari 1 kali ya kemudian pakai foli katheter ya pasien ya terpasang katheter kemudian pasang infus dan di observasi intake dan outputnya ya berapa yang masuk berapa yang keluar kemudian pengobatan perlu prosedur jadi mungkin membutuhkan beberapa pengobatan yang tidak biasa ya sehingga memerlukan prosedur khusus oke ya jadi pasien seperti yang dikatakan di awal tadi pasien dikatakan masuk pada kriteria atau tingkat ketergantungan jika pasien memenuhi 3 kriteria jadi ketika pasien misalkan ada pasien memenuhi kriteria 1 kemudian 2 dan 4 maka pasien ini merupakan pasien dengan kebutuhan partial care nah jika ada hanya 1 pasien ada pasien yang hanya ketika kita lihat hanya memenuhi kriteria 1 sama misalkan 2 maka dia masuk ke minimal care masuk ke kriteria di bawahnya total care partial care dan minimal care ketika seseorang itu hanya memenuhi 2 kriteria di partial care maka dia masuk ke minimal care ketika memenuhi 3 3 3 atau lebih maka dia bisa dikatakan masuk pada kriteria partial care lanjut ya ini untuk total care yang butuh waktu perawatan 5-6 jam kriterianya adalah sebagai berikut pasien dibutus sesuatunya kemudian posisinya diatur pasien harus renden peka pasien harus miringkan miring kirika atau seperti apa itu sudah diatur kemudian observasi TTV tiap 2 jam ya ada total care berarti ini mengindikasikan bahwa kondisi pasien sedang tidak stabil sehingga membutuhkan periksaan vital sign yang lebih sering kemudian pasien terpasang NG tube ya kemudian pasien ada terapi intafena dan dia pakai suction kondisinya sudah tidak terorientasi dengan baik ya gelisah kemudian disorientasi atau tidak saat salah GJS tidak mungkin saat 4-5-6 seperti itu oke disini sudah saya katakan tadi tiap klien harus memenuhi 3 kriteria jika tidak sampai 3 kriteria maka pasien masuk ke tingkat tergantungan di bawahnya misalkan ada pasien dia memenuhi kriteria 1 3 dan 4 maka dia masuk ke total care karena ada 3 kriteria yang ditemukan di pasien tetapi jika hanya memenuhi 1 dan 2 misalkan maka pasien ini masuk dalam kriteria di bawahnya yaitu partial care bisa dipahami ya oke nah ini ya pada rumus Douglas ada konstanta konstanta yang tidak dapat diubah yang ini merupakan faktor pengali yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan tenaga tidak perlu dihafal kita cuma tinggal memasukkan saja jadi ini tiap tiap kategori pasien pagi siang malam pasti ada angka yang pasti yang tidak bisa diganti misalkan ini pada pasien dengan minimal care pada shift pagi maka jumlah pasien akan dikalikan 0,17 pada minimal care di nasiang jumlah pasien akan dikalikan 0,14 pada shift malam ya nanti pada pasien dengan kebutuhan minimal care akan digalikan 0,07 begitu sampai seterusnya ya sampai sini oke kita coba pada contoh soal biar tidak bingung sama ya di ruang mawar ada pasien jumlahnya 30 orang partial care 17 minimal care 8 5 total care bed 50 bor 60 persen berapakah kira-kira jumlah perawat yang dibutuhkan oke kita hitung bersama-sama oke oke ya biar mudah biar mudah ya kita bikin kolom ya kita bikin kolom ada 4 kolom ya kolom jenisnya pagi sore malam kolom minimal care kolom partial care kolom total care ya ini maaf agak ini ya tulisannya karena memang belum di ZVDF sehingga perantakan tampilannya nah tadi pasien dengan minimal care ada 8 kita tulis semuanya disini ya jadi kita bikin irisan ya minimal parsial total jumlah kemudian pagi sore malam tadi pasien dengan minimal care ada 8 kita tulis disini 8 8 8 pasien dengan parsial care ada 17 ditulis disini 17 disini ya total care ada 5 kita tulis disini nah kita tinggal mengalihkan berapa faktor pengali dari metode 2 kelas tadi ya minimal di dinas pagi ada 0,17 ya minimal pagi 0,17 minimal siang 0,14 minimal malam 0,07 kita tinggal masukkan angka angka ini pada lembar yang tadi 0,17 yang pagi sore 0,14 malam 0,07 sama pun pada yang parsial dan total ya 17 digalikan 0,27 yang parsial dinas pagi parsial dinas sore digalikan 0,15 parsial yang malam digalikan 0,10 begitu juga yang malam yang total total yang pagi digalikan 0,36 total yang sore digalikan 0,30 total yang malam digalikan 0,20 ya setelah itu kita kalikan masing-masing ini ya ini ketemunya 1,36 minimal pagi ketemu 1,36 sore minimal ketemu 1,12 malam ketemu 0,56 yang parsial pun kita totalkan yang pagi ketemu 4,59 sore ketemu 2,55 dan yang malam ketemu 1,7 kemudian yang malam yang total yang pagi ketemu 1,8 yang sore ketemu 1,5 kemudian yang malam ketemu 1 kemudian kita total dari yang pagi ini pagi 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 yang pagi ketemu 7,75 kita pulatkan menjadi 8 artinya apa berarti jumlah perawat yang dibutuhkan pada dinas pagi adalah 8 orang yang sore pun begitu kita tambahkan 1,12 2,55 dan 1,5 ketemunya 5,17 kita pulatkan menjadi 5 yang malam pun begitu 0,56 ketambahkan 1,7 dan 1 ketemu 3,26 kita pulatkan menjadi 3 akhirnya ketemulah berapa jumlah perawat yang dibutuhkan pada pagi hari sore hari dan malam hari enaknya pada metode 2 kelas ini kita langsung ketemu pagi berapa sore berapa malam berapa tidak perlu mengalihkan kembali pada seperti pada rumus kilis yang tadi sudah kita jumlah akhirnya ketemulah jumlah 16 orang artinya apa jumlah perawat yang dibutuhkan pada pasien dengan jumlah 30 dengan 17 partial care 8 minimal care dan 5 total care adalah 16 orang jika memang jumlah atau rata-rata kebutuhan atau ketergantungan pasien yang berbeda pun nanti akan mempengaruhi ini ya dan ini khusus untuk tadi itu 8 yang minimal 17 partial dan 5 yang total kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan jumlah perawat yang berbeda pula jelas ya oke kita menghitung loss day sama kita menghitung berapa perawat yang libur pada hari itu yang setelah satu hari kira-kira berapa perawat yang libur sama yang kita ganti adalah angka yang disini aja 76 hari adalah jumlah angka libur atau pas dinas dalam satu tahun yaitu jumlah hari minggu 52 hari cuti 12 hari dan hari besar 12 hari 289 adalah jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun ya 36 5 dikurangi 76 jika nanti rumah sakitnya menggunakan saya ulang lagi jika rumah sakitnya menggunakan hari libur 86 karena ditambah 10 hari jati sakit maka nanti 86 dikali 16 diper 279 ya tidak bingung ya jadi menyesuaikan berapa yang dipakai di rumah sakitnya sehingga ketemulah 4,2 orang kita bulatkan menjadi 4 orang nah berarti kesimpulannya perawat yang dibutuhkan di ruangan tersebut yaitu 16 orang perawat yang sedang berdinas 4 perawat yang sedang libur ada kepala ruangan dan wakil kepala ruangan ya berarti 16 ditambahkan 4 ditambahkan 2 sama dengan berapa 22 ya sehingga perawat yang dibutuhkan dalam ruangan tersebut adalah 22 jelas ya oke mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan rumus Douglas semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.